Intro Oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semua para pecinta sinetron love story the series Dimanapun anda berada Mudah-mudahan kalian sehat selalu serta dimudahkan dalam mencari rezekinya Oke guys balik lagi di belasan alur cerita sinetron love story the series Yang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian Yang tentunya semakin seru dan semakin menarik lagi untuk kita saksikan guys Musibah yang dialami oleh Argadana yang sehingga membuat mengkhawatirkan semua keluarga dari Argadana Dan nampaknya disini terlihat Maudie dan Ken begitu juga dengan Wilantara yang ikut serta untuk mencari keberadaan Argadana Karena memang Argadana pun sempat saja terprosok di episode sebelumnya guys Ketika ia pun sangat dikejutkan dengan adanya suara bagi hutan dan ia pun kaget Sehingga ia pun terprosok dan masuk ke dalam sebuah jurang Tentu hal ini membuat kita pun semakin penasaran sebenarnya dimanakah Argadana Dan disini juga Wilantara bergegas dan yakin positif bahwasannya semua ini ada sangkut bautnya dengan Arman Nampaknya terlihat juga guys disitu Arman pun bersama anak buahnya memang mencari si Argadana Agar supaya bisa menyekap Argadana dan memberikan pelajaran kepada Argadana Dan hal ini adalah momen dimana bagi Arman pun adalah sebuah kesempatan Ketika ia mengetahui bahwasannya Ken itu yang bersama Argadana dan tentunya Ken pun akan tersalahkan Dimana Arman pun disini memanfaatkan tersebut agar supaya Emily pun disini bisa tahu Kalau semua ini adalah ulah dari Ken Dan apakah yang akan terjadi ya guys Apakah mungkin disini Argadana akan ditemukan oleh Maudie begitu juga dengan Ken Apakah mungkin Arman sendiri bersama anak buahnya yang akan melakukan pencarian untuk bisa mendapatkan Argadana Dan tentu hal ini membuat kita semua bakal bikin penasaran dengan alur dan kisah cerita cinta diantara Maudie begitu juga dengan Ken Dan namun sebelum lanjut juga ke pembahasannya Bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tak ketinggalan info-info menarik seputar sinetron Lobster The Serious yang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu serta doakan Lobster The Serious kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bersaing dan rating teratas guys Dan disini saya akan mengabsen dari kota mana saja kah para penggemar, para pecinta, dan para fans setia Lobster The Serious silahkan tulis nama daerah kalian di kolom komentar Agar kita selaku para pecinta sinetron ini Mudah-mudahan sinetron ini episode-nya bisa diperpanjang Dan tentunya akan menghibur dan membuat kocok perut di dalam sebuah rumah Dan mengkritik darting dalam kehidupan rumah tangga Dan begitu juga dengan Maudie Oke tanpa basa-basi kita langsung saja kalau cerita yang pertama guys Seperti yang sudah kita ketahui bahwasannya si Bebengus Dinda Yang sangat begitu kesal dengan perlakuan Arga Dana karena mungkin disini Maudie yang selalu durhakan terhadap orang tuanya Sehingga membuat Tante Dinda pun disini Sangatlah merasa senang ketika mendengar bahwasannya Arga Dana masuk ke dalam sebuah jurang Dan tentu kali ini Arga Dana sangatlah begitu mendapatkan musibah Dimana ia pun sudah mengalami penyakit setruk ringan Yang pada akhirnya disini Arga Dana juga sempat terjebak di dalam sebuah hutan Dan ia pun langsung saja masuk ke dalam sebuah jurang Dan tentu hal ini membuat semuanya pun gempar Terutama Maudie yang sangat begitu histeris Ia pun sangatlah begitu ketakutan dan panik sekali Karena papahnya pun masih saja belum ditemukan Dan apakah mungkin disini Maudie dan Ken pun akan menemukan kondisi Arga Dana dengan tewas Atau mungkin dengan selamat ya guys Karena kemungkinan besar untuk bisa selamat itu sangatlah minim Dan sangatlah begitu susah untuk kita prediksi bahwasannya di dalam sebuah hutan Mungkin banyak hewan buas disana yang akan bisa menerkam Arga Dana sendiri yang akan menjadi salah satu mangsa dari hewan-hewan buas Di dalam sebuah hutan tersebut Karena disini si Bebengus Dinda sempat saja mengatakan Kalau dirinya pun sangat senang Namun ia pun berpura-pura ingin belasung kawan terhadap Omar Risma Karena ia juga sebenarnya pengen tahu Tentang keberadaan Arga Dana yang sebenarnya Dan bahkan percekcokan diantara Tante Dinda Begitu juga dengan Wilantara yang memang sudah terjadi Dan pada saat itu Tante Dinda sempat ingin meminta cerah ya guys Nampaknya Wilantara selalu ingin menuruti semua kemauan dari Tante Dinda Dan bahkan Wilantara pun sebenarnya tidak selingkuh Dan ia pun hanya sekedar memperkenalkan dirinya bersama wanita lain Bukan berarti dia harus selingkuh ya guys Tentu kali ini harus digaris miringi bahwasannya Tante Dinda yang selalu nyinyir Dan kompor meleduk tersebut Sehingga Raisa pun sedikit merasa kesalah Dimana Tante Dinda sempat menceritakan bahwasannya Maudi telah memperkenjakan Panesakawe Sehingga membuat rumah tangga Raisa Begitu juga dengan Rama goyang dan akan hancur Dan kalau pun tahu Maudi itu menyimpan ataupun memperkerjakan si Panesakawe Tentu membuat Tante Dinda pun sebenarnya disini semakin geram dengan perlakuan Maudi Yang pada akhirnya disini Arga Dana yang harus mendapatkan musibahnya Tentu hal ini membuat kita semua bakal dibikin penasaran lagi dengan kisah Dan adegan-adegan selanjutnya bahwasannya Arga Dana pun akan mungkin pasti ditemukan dengan secara Mengejutkan sekali karena kita juga belum tahu Seperti apakah kondisi dan keadaan Arga Dana pada saat itu ya guys Dan semoga aja kali ini Arga Dana pun memang sehat-sehat saja dan tidak apa-apa Semoga aja ada warga setempat yang bisa menemukan Arga Dana di lokasi tersebut Dan kita doangkan saja yang terbaik buat Arga Dana Agar supaya Arga Dana pun bisa dipertemukan lagi Dan lantas seperti apakah alur ceritanya dan kita tunggu saja Kelanjutan ceritanya nanti sore Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Dan bagi kalian yang baru saja bergabung Dan menemukan channel ini silahkan subscribe Karena subscribe itu gratis Saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh